Matius Pasal 20 Ada pun hal kerajaan surga, sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul sembilan pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul dua belas dan pukul tiga petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul lima petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, Karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, Tuhan itu berkata kepada mandurnya, Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul lima dan mereka menerima masing-masing satu dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi, Mereka pun menerima masing-masing satu dinar juga. Ketika mereka menerimanya, Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Katanya, Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja satu jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, Saudara, Aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah, orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil kedua belas muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka, datanglah ibu anak-anak Sibidius serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, Apa yang kau kehendaki? Jawabnya, Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi Yesus menjawab, Katanya, Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harusku minum? Kata mereka kepadanya. Kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, Cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Mendengar itu, marahlah ke sepuluh murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, Kamu tahu, bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Jericho, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar, bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, Tuhan, anak daud, kasihanilah kami. Tetapi orang banyak itu menegur mereka, supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, Tuhan, anak daud, kasihanilah kami. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka. Dan seketika itu juga, mereka melihat lalu mengikuti dia.